Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menegaskan setiap masyarakat yang akan melangsungkan acara resepsi pernikahan diwajibkan untuk mengurus izin secara berjenjang dan harus mematuhi protokol kesehatan. Pesta pernikahan saat pandemi COVID-19 sangat berbeda dengan di masa normal sebelumnya. Masyarakat yang akan mengadakan acara pernikahan harus mengurus izin secara berjenjang dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Penerapan protokol kesehatan di lokasi resepsi pernikahan ini untuk menghindari penyebaran COVID-19. Muhammad Hatta, salah seorang panitia penyelenggara acara resepsi pernikahan mengatakan sebelumnya mengadakan acara resepsi pernikahan, pihaknya sudah mengajukan izin ke Satgas COVID-19 sesuai dengan aturan yang berlaku. Protokol kesehatan dia lakukan antara lain dengan membatasi meja dan tempat duduk tamu, menyediakan tempat cuci tangan dan bagi tamu yang hadir hanya disuguhkan makanan yang sudah dibungkus dalam sebuah kotak. Tidak mengurangi, sesuai protokol kesehatan, tetap kami jaga dan kami utamakan sesuai apa yang diperintahkan atau yang diintensikan dari tim bubus tugas untuk pelaksanaan acara resepsi ini. Dalam resepsi pernikahan tersebut, kedua mempelai dan orang tua ditempatkan di panggung khusus untuk menghindari berselaman dengan tamu undangan. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainyus melaporkan.